Menyusu dari satu sisi mungkin adalah hal yang normal dan sering dilakukan bagi kebanyakan moms. Namun perlu diketahui, ada beberapa efek samping jika si kecil lebih sering menyusu hanya di satu sisi saja. Kira-kira apa saja ya moms efek sampingnya? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari nakita. Payudara Pecah-pecah Moms, ini adalah salah satu masalah utama yang mungkin akan dihadapi jika bayi menyusu hanya dari satu payudara saja. Akibatnya, salah satu puting bisa terasa sakit dan pecah-pecah karena si kecil menghisap terus-menerus. Nyeri hebat di payudara Ketika si kecil menyusu hanya dari salah satu sisi puting payudara, bukan hanya payudara pecah-pecah saja. Namun, moms juga mungkin akan merasakan nyeri pada kedua payudara. Sementara, satu payudara dapat menyebabkan moms sakit karena puting pecah-pecah yang dapat menyebabkan sakit karena pabangkakan. Payudara Membesar Moms juga harus memperhatikan jika si kecil menyusu hanya satu sisi puting. Pasalnya, payudara bisa menjadi keras dan sakit karena kelebihan asi. Selain itu, ketika mereka menyukai hanya satu sisi payudara saja, puting dapat menjadi rata dan kencang yang dapat menyebabkan kebocoran pada asi. Saluran Asi Tersumbat Kegegalan untuk mengeluarkan susu dari payudara yang kurang disukai dapat menyebabkan penyempatan saluran susu. Hal ini juga dapat menimbulkan benjolan yang menyakitkan dan ruam kemerahan pada salah satu sisi payudara moms. Memicu Masalah Mastitis Mastitis merupakan paradangan payudara karena stasis asi dan aliran asi terbatas. Pada awalnya, Mastitis bisa tidak menular, akan tetapi jika terus berlanjut dapat menyebabkan super infeksi bakteri. Mastitis juga dapat terjadi karena infeksi pada retakan atau celah pada payudara yang disukai oleh si kecil. Nah, itu tadi moms. Efek samping bayi lebih memilih menyusu hanya satu sisi payudara. Apakah moms pernah mengalaminya? Berbagi cerita yuk di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!